Langit dunia, malekat penunggu gerbang langit dunia, nyuruh berhenti, setuk! Siapa yang kalian bawa? Alangkah baunya yang kalian bawainya. Siapa yang kalian bawa? Membuat kami hampir-hampir tidak mampu. Maka dia jawab, ini anak penjahat aku. Dia yang dulu memfitnah Habib Rizik Syihab. Dia dulu yang memfitnah Ustaz Alvian Tanjung. Dia dulu yang menjebloskan orang ulama-ulama, sehingga ulama itu akhirnya di dalam penjahat. Dia dulu yang menghalangi dakwah. Dia dulu yang menjadikan umat ini pecah belah. Dia dulu yang memecah belah kesatuan dan persatuan umat Islam di Indonesia, sehingga terjadi pertumbuhan dakwah. Dia dulu yang mempertertawakan sholat. Dia dulu yang memerangi syariat. Dia dulu yang disebutkan semuanya. Apakah mereka penjaga wangit dunia? Kalau begitu, sorry. Saya tidak akan bukakan gerbang untuk dia lewat. Saya tidak akan izinkan dia lewat. Pergi kalian. Bawa kembali roh itu. Letakkan ke tempat yang dihina. Maka, Ibar Allah, kemana roh ini dibawa? Kemana roh ini dibawa? Bapak tahu, langsung Nabi menjelaskan. Roh ini segera dibawa dengan cepat-cepat menuju ke bumi kembali. Untuk segera disatukan dengan jasadnya. Nah, masalahnya sekarang, ternyata keluarga roh penjara ini awam tak agama. Roh yang jasadnya masih dibiarkan berlama-lama. Tunggu anak waktu itu, tibur rila dulu. Tunggu anak waktu itu, tibur rila dulu. Tunggu anak waktu itu, tibur rila dari Sydney. Dapai tiketnya dua rila. Dua rila dapai tiketnya. Tunggu dulu, pemakaman yang disatukan dulu. Kita akan perlukan acara ini, acara itu. Padahal, perintah Rasulullah, tiga hal yang harus segera dikerjakan. Satu, menikahkan anak gadis kita, jika sudah ditemu dengan jodoh yang soleh dan beriman. Yang mulia akhlamu. Dua, menyegerakan membayar hutang apabila sudah ada untuk pembayarnya. Tiga, menyegerakan penyelenggaraan jenazah, bila dia sudah menghapuskan nafas. Dan akhirnya, sekeras mengerakan. Mandikan cepat, kapani cepat, sholatkan cepat, kuburkan cepat. Harusnya begitu. Sehingga kita tahu, karena dalam saibu hari, sahabat hanya meninggal malam hari. Malam itu juga langsung diselenggaraan. Langsung dikuburkan. Esok subuh, mana? Rasulullah harus bertanya. Mana subuh, mana? Apa kata para sahabatnya Rasulullah? Malam hari dia meninggal dunia. Lalu kami selenggarakan cepat. Dan kami kuburkan cepat. Sesuai instruksiku kepada kami, ya Rasulullah. Kata Rasul, kenapa gak bangunin saya? Kenapa gak kasih tahu saya? Sehingga saya bisa ikut untuk menyelenggaraannya. Kata Rasulullah. Kasih tunjuk saya, dimana dia kuburkan? Maka dibawalah Nabi ke arah kepada dia dikuburkan tadi malam. Segera Nabi menyelenggaraannya di situ. Coba lihat, halnya secepat itu, Pak. Nggak main tunggu, tunggu dong. Kalau kita jaman jahiliah ini, tunggu dulu. Anakwa masih di Matam. Tunggu dulu. Anakwa sedap di Jakarta. Dia kena ikut. Lepas, Lepas beradik Ibu. Ya, kenapa yang campur kau ke kapal dari berkahuni kau? Dari mereka berkahuni. Kok macam lo tak apa, Pak? Kok rusak lo jalan, Pak? Kok langsung lo, Pak? Pak, ini betul. Ini betul tubuh-tubuh gak? Karena orang-orang gak jahil. Nah, Alhamdulillah. Ini malamnya kalau punya orang-orang gak jahil. Nah, kau muslimin yang kau memuliakan. Maka terkantung-kantunglah roh ini. Saya ibaratkan, Pak, Ibu. Pernahkah Bapak, Ibu membayangkan, atau silahkan bayangkan sekarang. Anakwa, atau kita sendiri gak pandai berenang. Kita dipenuhi berangan antara bekau ini dan merah. Kemudian jatuh kita dari kapal. Karena kita gak pandai berenang. Tak, ini apa? Apa yang penting orang pandai berenang tuh? Iya kan? Ini apa? Tak minum ayu kuncikuk selantau. Tak minum ayu kuncikuk selantau. Kau begitu kan? Kita butuh cepat pertolongan apa tidak? Henggaknya orang tahu segera lemparkan parampung. Parampung apa? Parampung. Lemparkan parampung. Sehingga bisa lah nahan badan kita. Sehingga terhirup lah udara oleh kita. Itu maunya kita. Nah tersiksanya kita. Menunggu orang lain, menunggukan bantuan. Mirip dan persis dengan tersiksanya roh yang lama. Dimasukkan ke disatukan kembali dengan jasadnya. Kapan pernah disatukan dengan jasad? Ketika roh telah dimasukkan ke liang lahat. Ditutup dengan papan-papan liang lahat. Ditimpun dengan tanah. Lalu di atas dipadat-padatin. Kemudian setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang tadi mengatap dan kita diperceturan. Langkah ketujuh dari orang paling terakhir di bawah, di paling belakang. Baru roh ini disatukan kembali dengan jasad. Disitulah dia merasa nyaman. Maka dengan ini ketahui lah betapa beratnya roh orang-orang yang lambat dipersatukan kembali dengan jasadnya. Nah kalau muslimin, setelah roh ini disatukan dengan jasadnya, bukan yang urusan selesai. Telinya mendengar. Ada kelapa kaki. Ibarat kuah. Kita tinggal di bawah. Kemudian di atas lantai. Dan di loteng kita ada nanti orang yang tinggal. Kayu kembali. Kalau orang pajaran, tidak ada jauh. Persis seperti yang terdengar oleh kita dengan jelas. Orang yang melangkah menyedarkan kuburan kita. Sayangnya, saat itu kita telah dididik. Barzah itu artinya adalah dinding. Arti barzah adalah dinding. Dinding gaib yang maha pokok. Suara kita tidak diizinkan Allah terdengar lagi. Diketap suarakan secara permanen oleh Allah. Sehingga tidak akan mampu didengar oleh orang-orang masih itu. Dibanggir. Tidak ada lagi yang mau dengar. Karena sudah ada. Setelah kematian mereka, mereka dimasukkan ke dalam alam baru. Antara mereka dengan alam baru itu ada berzah. Dinding gaib yang maha pokok. Kedap suara dan kedap pencah imrah. Sampai hari kiamat. Jadi bohong. Kalau dia mengatakan. Den bas obok. Josip pulang dan kapatang mati. Pandustai. Tapi waduh, Ustaz. Waduh, nama cari aja. Kalau begitu, bukan yang sudah mati. Karena yang sudah mati, menurut informasi yang maha benar Allah. Yang menciptakan langit dan bumi. Alhamdulillah, dia sudah mati. Ada di alam baru. Dalam barzah agak sadatir. Dari saya mencukupkan. Dari saya mencukupkan sendiri. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Kau tak tuntakan video call. Dengan yang masih hidup. Halo, how are you? I'm fine. Saya dalam kumur sekarang sendirian sepilo. Aku rindu kamu. I miss you. Nah, apa itu cerita? Ngetik. Ngetik. Awas ada sendiri. Aku amat, orang ngetik. Yuk, kalau mati. Nah, aku iwan amat. Nah, itu peranggungan camlihan. Lalu, itu siapa, Ustaz? Rindu, Ustaz. Yang nampak. Jumlah, Ustaz. Karena Rasulullah Fasal. Rindu, Ustaz. Menurut para ulama-ulama juga menegaskan. Yang menampak-nampakkan jasad atau sosok orang tua atau keluarga atau kenalan kita sudah meninggal dunia. Tetapi setan yang dulu mendampingi orang itu sudah setiap dari bayi sampai orang itu meninggal, setan ini mampu menjelma dalam bukit yang utuh. Dan dialah yang datang mendatangi kita pura-pura seolah-olah asli kita yang sudah meninggal dunia kembali. Nah, kau amatnya. Lassumahiyana. Kau kayaknya. Untuk mengicuwa, dia mulai-mulai dengan seolah-olah yang baik-baik saja. Nah, yakulah, nah, pelajar bapakiku, tahan cuplanya. Tahan cuplanya. Bapakiku, bapakiku, tersentuh cuplanya. Bapakiku, bapakiku, tahan cuplanya. Nah, maka itu. Alah, tapi ya, so. Nyokarnakan awal, sublayal, lima katu. Dia tak cuplanya. Yakinkan diri kita, itu bukan emak kita yang sudah meninggal dunia. Lalu siapa itu, Ustaz? Itu setan. Yang sedang mencari akal mengelabui kita. Dengan cara pura-pura mengajak kita baik-baik dulu semua. Nah, tarangan seolah-olah seolah-olah. Mato'ang nak, jangan cari adonak gadi ulang-ulang. Anglah babini, tungguanlah to'ang. Amur-amur iman dah. Yukun huin. Lalu dalam arti kita, Amur sukuramu. Idwisya ma'amu, lah yujaku wakamu. Nyulurihkan adab dan akhlakmu. Lah mati banayu, tak top amur jahamu. Eh, pastikan. Dia pasti akan punya misi dalam rangka menyesatkan kita. Itu cerencana musuhnya setan. Nah, kamu harus tahu. Nah, Mak mati, Bapak mati. Bapak telah menggunakan pusaka yang berharga begini. Gali nah, ada tiang rumah kita paling belakang nomor lima. Tandanya adalah anu, kamu gali di bawahnya ada satu laci-lacina. Yang apa sifat? Kamu bukanlah ada wasiat Bapak di situ. Dan di situ ada emas lima puluh batang. Mana? Lima puluh batang. Satu batang satu. Nah, gunakan emas itu untuk agak-agakmu. Lancang tak bingin? Lancang tak bingin? Lama-kelamaan setan ini menyusun makan. Nah, kamu tadi hampir dipenuhi oleh mereka. Kamu lihatkan mereka langsung lari kembang-lambang. Itu karena Bapak yang menghadap mereka. Mereka ketakutan. Allah telah menyelamatkan Muna. Eh, Pak Sunyum. Serolah ahli tauhidnya juga. Allah telah menyelamatkan Muna. Bersyukurlah pada Allah. Allah, kalau muslimin. Lama-kelamaan. Apa kata si setan yang menjelumkan di Bapak hari tadi? Nah, kalau ada apa-apa nanti, panggil Bapak. Bapak akan cepat jatuh. Ayo, langsung bayangnya. Siapa dong? Maka lama-kelamaan si anak mulai ada Bapak. Bapaknya langsung dipanggil. Bapaknya langsung dipanggil. Lama-kelamaan si anak bukan langsung minta tolong kepada Allah. Langsung minta tolong kepada Bapak. Begitu. Lama-kelamaan, apa kata sang Bapak yang sebenarnya adalah sektan ini? Nah, jika kamu sayang kepada Bapak, maka Bapak minta, setiap menjelang ramah tolong, sembelihlah seekor ayamnya. Darahnya saja, kamu teteskanlah di pusara Bapak. Cukup bagi rakyat itu. Padang itu adalah syerif. Dan si setan mulai mengarahkan anak kita kepada syerif. Nah, Bapak ada meninggalkan sesuatu pusaka yang sangat mahal dan berharga. Dan itu bisa menjaga menggari apapun yang buruk. Lalu lahir dan batin dengan izin Allah. Nah, Allah pakai izin Allah yang tetap ada. Lalu digali teman-teman yang ada, cincin pakai. Jangan lepaskan cincin itu. Segala marah bahaya, engkau akan terjaga. Segala keuntungan kebaikan akan datang kepada. Lama-kelamaan si anak, mungkin saja dia masih yakin karena Allah. Tapi, anak kita, atau cucu daripada yang sudah meninggal, akan menyangka, dia akan lukuh apa-apa yang kaya. Dia akan lukuh apa-apa yang selamat itu. Maka dipakai oleh anak kita. Maka anak kita menjadi musyrik. Keturunan kita jadi musyrik karena percaya. Lalu lama-kelamaan, harus diberikan sesajen. Harus diberikan doang-doang khusus. Harus ada rapalan-rapalan khusus. Malam kejumat keiwut. Blah, 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 blah. Sampai seterusnya. Saseh anak kita menawa ke bawah. Itu adalah rencana syaitan yang sudah terrencana, tersistematis. Inilah dia. Perlu apa-apa yang ketahui, biar selama ini nampak-nampak. Dari orang yang sudah mati, bukanlah orang yang sudah mati. Jadi selama ini ada kajian. Aduh, jasad. Jasad yang diterima dunia, terus nanti. Kalau jasad, mungkin. Di capai balik bumi ke langit. Di tanaman, di bumi. Tolong bunyi balik ke luar. Jadi terimu dari tanah. Bukan betul. Dan itu hak. Karena ternyata, ternyata jasad ini, ketika hidupnya di dunia, dia adalah rentanir. Ketika dia hidup dulu di dunia, dia adalah seorang yang suka menternakan uang. Dia suka mengambil batasan tanah orang. Dia suka mensalimi orang. Mengambil hak hak orang. Utan yang tidak dibayar. Dan seterusnya. Sehingga jasad itu memang seperti jasad siapa. Coba, ada yang ingat gak? Sambil-sambil minum. Ada yang ingat gak? Gak ada satupun bagian bumi yang mau nerima jasadnya. Jadi terkenal muslu dunia. Siapa? Hah? Fir'aun. 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 yang meruntuhkan khilafah islamiyah al-Rusmaniyah. Siapa namanya? Mustafa Kemal. Ini dia. Kemana pun dikuburkan. Tidak ada tanah yang mau menerima jasad. Dicampakan balik di tanah. Seolah-olah tanah itu jadi ketapel. Dimasukkan dalam belomong balik di tanah. Kemana pun dimasukkan jual ini. Dicampakan kembali. Sehingga seluruh tempat. Kemana pun. Akhirnya wahai Ba'u Sulebek. Yang akan dimuliakan. Bahkan dibawa ke lokasi saju. Saju untuk ditimpul di sana. Saju untuk mencampakannya. Tidak menerima. Lalu apa dilakukan kepadanya? Akhirnya dimasukkan ia ke dalam beli besi. Kemudian putih disitu dicampak. Haa. Masya Allah. Ya. Kemudian dibiarkan dia. Di suatu tempat. Yang tidak dicanamkan ke dalam beli. Ini akibat. Ada dengan jasad yang tidak terima. Tapi yang namanya roh. Tetap di alam bar. Barzah. Itu ya. Yang namanya roh tetap di alam barzah. Tidak ada itu cerita roh gentayangan. Roh gentayangan. Penampakan si fulana. Dan hamilnya. Kemudian. Hamilnya pun dikaren diperkosa. Lalu dia untuk diri. Bunuh diri. Lalu dia satu roh dikini. Gentayangan. Dia kari siadul yang perkosa aja. Cicirnya kumpulan nanti. Itu bohong seluruhnya. Dalam akhirnya. Akhirnya itu semuanya bohong. Tidak ada. Yang mati. Yang mati sudah. Yang dibunuh. Yang bunuh diri. Ya sudah. Seluruh rohnya di alam bar. Barzah. Nah dia puluh diri. Itu letaknya di mana. Kada kira. Dek karno pahitnya hidupi ustaz. Dek karno barengnya. Rauhan. Dek karno barengnya takkanan hidupi ustaz. Dia dicampakkan di lakinya. Biar gajahnya pun mausianya. Orang sabaliknya. Dek karno menerimu. Keramanya di panggalanan dia orang. Dibunuhkan dia orang. Lita. Ya udah tangguh. Dek karno. Dia udah bisa dimakan. Akhirnya. Ustaz. Dia ingin menyudah hidupnya. Dia mau dibunguh dirinya. Apakah itu termasuk penjahat ustaz? Nah. Di mana letak kejahatannya ustaz? Karena dia mendustakan takdir. Karena dia tidak rela. Dan dia rela dengan takdir. Lalu dia sudah hidupnya. Di mana tempatnya? Kata Rasulullah. Dia nanti dimasukkan di belakang. Raka. Kekal di dalam. Di dalam kubur. Dia disiksa oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kematiannya. Kematiannya. Diberikan oleh Allah. Sakarah yang berat. Oke. Kita lanjutkan. Lalu Allah menjari. Ini gimana yang selanjutnya? Setelah disatukan roh dengan jasad tadi. Dia bisa mendengar. Mendengar. Dipanggil-panggil. Yang dipanggil. Tidak lagi bisa menyambutnya. Karena sudah dikerti regai. Setelah itu. Dua pasang mata. Membara seperti api. Kata Rasulullah. Mendekat. Dalam kegelapan. Ketakutan yang tidak tanggung-tanggung. Apa? Bu. Cipu bayangkan. Oleh bapak dan ibu sekarang. Bapak dan ibu sekarang. Coba bayangkan oleh bapak dan ibu sekarang. Di hutan dan gelap. Bumpang-bumpang ya. Jatuh pesawat yang warnanya. Jatuh di hutan. Di hutan. Sangat gelap hutan itu. Cuma kita seorang yang selamat. Seluruh penumpang meninggal dunia. Dalam kegelapan malam. Segala sesuatunya membuat kita. Kadang-kadang seorang setelah itu. Tapi gitu kan. Seter nggak ada. Seter nggak ada. Handphone nggak ada. Semuanya nggak ada. Tiba-tiba datang sepasang mata yang. Membara. Mendekati kita. Apa yang kira-kira apa yang menggapukan. Yang pertama. Kajaban di tanggung. Lidah gelung tak mampu bicara. Kaki tersambung tak bisa lalu. Apalagi dalam kegelapan itu. Dua pasang mata itu. Bersuara katar semua. Dengan suara bagikan petir yang keluar dari mulutnya. Menyambar-nyambar dekat telinga kita. Langsung to the point. Bertanya kepada mayat penjara ini. Lalu lelaki-lelaki yang ini. Apa sikapmu? Apa tindakanmu? Bagaimana caramu terhadapnya? Yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Bagaimana caramu terhadapnya dengan dia? Maka kata Rasulullah. Orang ini tidak mampu menjawab kejualihannya. Tidak mampu menjawab. Tidak kubur dia hanya bisa seperti itu. Tidak mampu menjawab. Dengan dengan orang beriman. Allah kuatkan orang-orang yang beriman. Sehingga dia mampu menjalani hidup ini. Dengan istiqomah. Ketika dia mati. Allah kuatkan lidah orang yang beriman. Untuk menjawab pertanyaan malaikat. Yang mengukar dana. Allah yang kuatkan. Sementara orang kafir. Penjahat ini. Dia hanya mampu menjawab. All. All. Kita lanjutkan salas tradisional. InsyaAllah. Mari kita raksanakan dulu. Salat secara berjamah. ILL inadequate. Terima kasih. Terima kasih.